Kepolres Kota Waringin Timur memastikan keamanan dalam rangkaian Pilkada 2024 di Kota Waringin Timur. Kepastian tersebut disampaikan dalam acara Ngopi Bareng bersama motoris perahu wisata yang beroperasi di Sungai Mentaya Sampit. Ngopi Bareng pada malam hari tersebut dilaksanakan di Dermaga Habaring Hurung Sampit, tempat perahu mesin bersandar. Dalam pertemuan tersebut, Kepolres juga menyerap aspirasi para motoris klotok terkait dengan keselamatan berlayar dan kamtip mas. Saat ini 80 perahu mesin beroperasi di Sungai Mentaya, baik untuk transportasi penyeberangan maupun sarana wisata. Jumlah seluruhnya 78 buah klotok. Sebagai wujud dukungan, Kapolres menyerahkan bantuan jaket pelampung kepada sejumlah motoris perahu mesin. Bantuan berupa live jaket yang insya Allah nanti digunakan untuk para awak kapal dan juga penumpangnya. Secara simbolis kita sampaikan tadi, tujuannya yang utama adalah keselamatan. Nah yang kedua, kegiatan ini juga dikandung masuk untuk menyerap aspirasi tentang keamanan dan ketertiban di sekitaran pelaburan. Ada beberapa hal yang kita garis bawahi. Yang pertama terkait ketertiban pada saat menyandarkan kapal. Ini nanti kita sampaikan kepada pihak yang berwenang, nanti melalui kasar kolair. Kapolres berpesan para motoris agar selalu mengutamakan keselamatan dalam berlayar. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.